itu ada anak muda, dia belum nikah tapi ngasih nasihat perkawinan pak sebagai seorang senior agak tersinggung buya yang senior ini sini kau dulu, habis anak tuh ceramah udah kawin kau belum lagi buya kau gak boleh ngasih nasihat perkawinan, kau aja belum nikah lagi kau ajar kan orang cara Rasulullah di rumah begini, menikah memperlakukan istri, gak pantas kau sebetulnya, karena kau belum nikah hari itu saya nengok buya ceramah kematian buya padahal buya belum pernah mati itu namanya ilmu mantik jadi masa orang kalau belum nikah, gak boleh dia ceramah tentang nikah kalau dia tau, faham apa pula salahnya tapi yang pernah nanya ke saya itu pernah tuh pak boleh gak ustaz kita bawa handphone yang ada aplikasi Al-Quran ke dalam WC, saya bilang boleh tapi jangan buka aplikasi Al-Quran nya karena Al-Quran itu sudah tersimpan di memori HP itu, memori internalnya di otaknya tibanya jadi jangan dibuka, kalau dibuka kita dosa pak gak boleh lah ustaz, kan ada aplikasi Al-Quran iya pak, tapi dia sudah tersimpan di otak handphone itu di memorinya masih juga bapak ini mengeras bapak ada gak apa layar Al-Quran? ada ustaz, dimana bapak simpan? ya di memori saya kalau gitu masuk WC tinggalkan otak bapak di luar jadi kadang pak, orang ini apa namanya nih dia butuh kadang begitu kan jadi makanya kalau orang cerdas pak dia banyak dia membaca insyaallah pak dia bakal cerdas jadinya makanya kalau tiga hari aja kosong kita ini pak dari membaca itu kita bisa bodoh tapi kalaupun tidak membaca paling tidak kita mau mendengar itu juga sudah luar biasa sebetulnya jadi seperti ada dulu seorang anak muda dia bertanya ke seorang kiai pak kiai kalau memang Tuhan itu ada bisa gak pak kiai tunjukkan wujudnya sama saya yang ada itu tentu ada wujudnya yang kedua setan itu dari api terus nanti dimasukkan ke dalam api apa gak kurang kerjaan Tuhan dimana lah terasa sama setan itu api sama api yang ketiga apa takdir itu pak kiai kediam pak kiai ini pak sudah kau bertanya sudah langsung tampar ya pak orang ajar kamu pertanyaan kamu pak kiai gak bisa jawab jangan main tampar pak itulah jawaban untuk tiga pertanyaan kau kenapa pula ini jawabannya ini kekerasan sama pak kiai waktu ku tampar sih sakit kau gak sakit pak kiai tolong tunjukkan bentuk apa sakit tuh macam mana kau tunjukkannya pak dia terasa ada tunjukkannya gimana gak bisa saya tunjukkan pak kiai sakit kau aja gak bisa kau tunjukkan wujudnya Allah minta kau tunjukkan wujudnya sama aku tangan aku dari apa dari kulit pipi kau dari apa dari kulit waktu kulit beradu sama kulit dari sakit gak sakit pak kiai gitu juga setan walaupun dari api masuk ke api tetap sakit dia kau ada gak terbayang kena tampar kau ini sama aku gak pak kiai itulah takdir kau nah kau buat lah macam itu kena tampar kau jadinya kan itu yang takdir nah jadi mudah-mudahan pak ini membuat kita bersemangat untuk belajar dan memahami orang lain jangan kita memaksakan pendapat kita kita ini kadang harus banyak mendengar daripada kita harus banyak berbicara subhanakallahumma bihamdika ashadu ala ila ila anta astaghfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh